Intro Assalamualaikum Wr. Wb. Selamat petang pemirsa Get News Petang kembali menyapa Anda dengan berbagai sajian informasi teraktual dan inspiratif Di antaranya, Partai Persatuan Pembangunan Provinsi Nusa Tenggara Barat gelar musyawarah kerja wilayah kedua Ribuan siswa SMP sekabupaten Sumbawa Barat, Nusa Tenggara Barat mengikuti kegiatan sekolah kebangsaan bersama TNI Dan mirsa, bersama saya Bini Pertama inilah Get News Petang selengkapnya Dan mirsa, kita menuju informasi pertama Partai Persatuan Pembangunan Provinsi Nusa Tenggara Barat gelar musyawarah kerja wilayah kedua Momentum ini sekaligus dalam rangka penyampaian visi dan misi bakal calon gubernur dan wakil gubernur Nusa Tenggara Barat Partai Berlambangkan Ka'bah, Partai Persatuan Pembangunan Melakukan muskorwil dalam rangka penyampaian visi dan misi bakal calon gubernur dan wakil gubernur Nusa Tenggara Barat Beberapa nama calon gubernur dan calon wakil gubernur dijaring oleh Partai Berlafaskan Islam ini Seperti Ahyar Abduh, Lalus Trigede, Nurdin Rangga Barani, dan juga sejumlah nama lainnya yang akan berkoalisi pada Pilgub 2018 mendatang Saat ini, B3 sebagai koalisi Partai Poros Tengah hanya memiliki enam kursi yang disediakan kepada para calon gubernur dan calon wakil gubernur Adanya muskorwil ini dijadikan sebagai upaya dalam menyatukan keputusan partai dan menyatukan persepsi terhadap keinginan bakal calon gubernur dan calon wakil gubernur pada Pilgub 2018 mendatang Secara bergiliran, calon gubernur dan calon wakil gubernur menyampaikan visi dan misi masing-masing sebagai komitmennya dalam Pesta Demokrasi 2018 mendatang Dari Mataram, Nusa Tenggara Barat, Budiman Kiat TV Pemirsa, ribuan siswa SMP sekolah Bupaten Sumbawa Barat, Nusa Tenggara Barat mengikuti kegiatan sekolah kebangsaan bersama TNI Sekolah kebangsaan ini bertujuan untuk menanamkan wawasan kebangsaan dan cinta tanah air kepada anak-anak sejak dini Ribuan pelajar sekolah menengah pertama di Sumbawa Barat menghadiri kegiatan sekolah kebangsaan yang digelar oleh TNI dari Komando Distrik Militer Sumbawa Ribuan pelajar ini berkumpul di Masjid Agung, Kemutar Telu, Senter, Kota Taliwang dengan mengenakan seragam dan ikat kepala dari pita merah putih Turut hadir Bupati Sumbawa, Wahyu Musyafiri, dan Dandim Sumbawa Dalam acara ini para pelajar mendapat wawasan tentang bagaimana menghadapi tantangan, menggapai cita-cita dan mengabdi untuk bangsa dan negara Bupati Sumbawa Barat, Muhammad Musyafirin mengatakan kegiatan ini digelar bersama TNI untuk memperkenalkan wawasan kebangsaan kepada anak-anak sejak dini Terutama para pelajar SMP di Sumbawa Barat Dengan kegiatan ini diharapkan para pelajar akan bisa lebih mengenal bangsanya sendiri dan bagaimana mengabdi untuk bangsanya Bagaimana dia harus memperlakukan dirinya sebagai bagian dari warga negara Indonesia Ini yang nilai-nilai ini yang harus ditanamkan sejak dini kepada anak-anaknya Nilai-nilai kebangsaan ini Jadi bagaimana mereka melihat, mempersepsikan Pancasila itu sendiri Bagaimana dia memperlakukan benderanya, lagu-lagu kebangsaan Nah ini adalah semata-mata bagaimana untuk menumbuh kembangkan nilai itu sehingga mereka bisa terbangun karakter Dengan kegiatan ini diharapkan para pelajar akan lebih cinta tanah air dan akan memunculkan rasa nasionalisme Jelang pemilihan Gubernur Nusa Tenggara Barat tahun 2018 mendatang Bakal calon Gubernur Nusa Tenggara Barat, Lahiyar Abduh Mulai membangun komunikasi dengan sejumlah partai politik Disinggung soal siapa pasangannya Cagup yang menjabat sebagai oleh kota Mataram ini menyatakan calon pendampingnya adalah tetap representasi atau perwakilan Pulau Sumbawa Jelang Pilgub Nusa Tenggara Barat 2018 mendatang Ayar Abduh yang juga wali kota Mataram ini masih belum mau membeberkan siapa pasangan yang akan mendampinginya Pada pertarungan pemilu kepala daerah 2018 mendatang Sederet nama-nama besar, doi kancah politik Nusa Tenggara Barat mulai masuk dalam radar Di antaranya, Wakil Ketua DPRD Nusa Tenggara Barat Mori Hanapi Wakil Ketua DPW Partai Persatuan Pembangunan Nusa Tenggara Barat Durdin Rangga Barani Bahkan Wakil Gubernur Muhammad Amin Masuk dalam komposisi bakal calon Wakil Gubernur Pendamping Ahyar Menurut Ahyar, formasi lombok Pulau Sumbawa akan masih dipertahankan Untuk membangun kekuatan serta bentuk keterwakilan dua pulau yang menjadi wilayah Nusa Tenggara Barat Bahwa saya akan mempertahankan tradisi lombok Sumbawa Itu yang saya sampaikan terbuka Karena menurut saya ini, itulah semangat keintibian yang harus kita jaga Menjaga kesimpangan seperti itu Siapa orangnya? Nah inilah masih dalam proses Itu kan, jadi sudah jelas Saya mempertahankan tradisi lombok dan lombok Ayar berjanji akan membebarkan dengan gamblang siapa sosok pasangannya Setelah mendapat surat keputusan definitif dari parpol yang akan mengusungnya Sejauh ini komunikasi politik terus digalang Dengan sejumlah parpol termasuk koalisi parpol poras tengah Dari Mataram, Nusa Tenggara Barat, Budiman Ket TV Bersia kita menuju kota Ampenan Jumlah nelayan di sepanjang pantai pondok perasi Ampenan Mataram Nusa Tenggara Barat Mengeluhkan berkurangnya hasil tangkapan ikan mereka Faktor cuaca yang tidak menentu diduga menjadi penyebab Mesti seperti biasa mereka turun ke laut Kondisi cuaca yang akhir-akhir ini tidak menentu Membuat sejumlah nelayan ikan di pondok perasi peluruhan Ampenan Mataram mengeluh Tangkapan ikan mereka setiap melaut jauh berkurang dari biasanya Padahal, seperti biasa mereka tetap turun melaut Bahkan menambah jarak melaut hingga 6 mil dari bibir pantai Sertai tempoh melaut dari subuh hingga menjelang siang Namun tetap saja hasilnya tak memuaskan Tak ingin larut dengan kondisi ini Sejumlah nelayan terpaksa memutar otak mereka Dengan melakoni pekerjaan serabutan menjadi buru pangunan Tukang ojek, bahkan buru panggul di pasar Untuk sekedar menyambung hidup sampai kondisi cuaca membaik Selain itu, para nelayan ini mengajukan bantuan ke pemerintah daerah setempat Namun sampai saat ini tak kunjung mendapat respon Dari Mataram, Nusa Tenggara Barat, Lukmanul Hakim, GetTV Pemirsa, tradisi presian tidak selamanya identik atau sama dengan kekerasan Namun presian juga menjadi ajang menjalin silaturahmi bagi para pepadu atau jagoan yang bertanding Menghadirkan pepadu atau para jago handal lombok Pagelaran presian ini berlangsung di lapangan umum desa Dasan Gria, Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat Ajang presian dalam rangka menyebut hari ulang tahun Republik Indonesia ke-72 Dibuka Bupati Lombok Barat, Haji Pauzan Halit Dengan memukul ende atau perisai sebagai tanda pertarungan pepadu telah dimulai Presian tidak selamanya identik dengan kekerasan Namun ada nilai baik yang terkandung dalam tradisi turun-temurun suku sasa ini Yakni silaturahmi Para pepadu dari berbagai padepokan di Pulau Lombok dapat bertemu di satu tempat Bertukar teknik hingga saling jajal kemampuan bertarung Budaya adalah sebuah nilai Baik itu tutur kata perilaku yang tumbuh di masyarakat kita Perisian adalah salah satunya Dan untuk kita ketahui bersama Perisian ini bukan tujuannya untuk saling menyakiti Tetapi tujuannya adalah untuk kita semua mencari Para pepadu unggul Dimana di dalam pepadu itu tertanam nilai-nilai kejujuran Perisian hari ini penjalan-penjalan membuatnya Pemudangan kita hadir Pertama kali kita akan mengatakan Pemiatan kita yang membuat tahun depan Jadi agak ada tahunan Jadi togak dari bawah Bentuk kita-kita Pemudangan kita yang membuatnya Selain itu Perisian menjadi warisan suku sasak Yang sudah diakui secara nasional Yang patut dilestarikan Baru Mataram Nusat Ungar Barat Lukmano Hakim Ket TV Dan pemirsa usai sudah jumpa kita dalam Gate News petang kali ini Probori terus informasi terlengkap dan inspiratif Anda Dengan mengunjungi kanal streaming kami di www.getmedia.co.id Serta pepad-pepad media channel di sosial media Facebook Serta Youtube Mewakili tim yang bertugas Saya pamit untuk diri Terima kasih atas perhatian Anda Dan sampai jumpa Terima kasih atas perhatian Anda 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 Terima kasih.